Ya, pemerintah sejumlah negara langsung bereaksi keras atas tragedi yang terjadi kemarin di Mina, jelang lempar jumroh yang menewaskan 753 orang jemaah. Lantas bagaimana sikap pemerintah kita dan apakah tata kelola haji selama ini memang belum sepenuhnya menjamin keselamatan jutaan jemaah yang hadir di sana? Kami akan membahasnya langsung dengan dua orang narasumber yang bergabung di Prime Time News malam hari ini yang pertama ada anggota komisi 8 DPR RI, Sodik Mujahid. Selamat malam. Selamat malam, Mas Fahid. Terima kasih sudah hadir di Studio Prime Time News. Terima kasih. Dan juga bergabung dari luar ada utusan khusus presiden untuk kawasan Timur Tengah, Alwi Syihab. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung. Pak Alwi, saya ingin langsung tanyakan kepada Anda terkait bagaimana reaksi pemerintah kita karena ini sejumlah negara sudah bereaksi cukup keras terkait tragedi kemarin. Tetapi jawabannya tahan sebentar Pak Alwi karena kita harus juga kami akan lanjutkan nanti perbincangannya di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di perantai.